Halo semuanya, saya Kusma Wijaya dan kali ini saya bersama William Zeta akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai SCP dan SCP Universe. Dari Muazzin Dihad Assalam, apakah Chaos Insurgency benar-benar lahir dari sisa-sisa The Triad setelah Perang Saudara Yayasan? Kemungkinan besar? Ya, setelah hampir semua pasukan Triad dikepung di Sektor 12 dan diserang oleh Yayasan, Mereka semua terbunuh atau ditembak mati, tetapi ada pasukan Triad yang tersisa dan berhasil kabur dari pengawasan Yayasan. Kali ini akan saya bahas lebih lanjut di video sejarah Chaos Insurgency. Dari Galian Fitrah, kenapa SCP dari Indonesia namanya SCP-XXX-ID? Pertanyaan yang bagus, jadi setiap SCP yang ada di cabang negara SCP Foundation Harus dikasih tanda untuk ngebedain kalau SCP tersebut dari negara mana aja. Kita ambil contoh seperti video SCP-016-ID, yang artinya itu SCP dari Foundation Java, Italia. Lalu di video SCP-100-JP yang menjelaskan bahwa itu SCP yang berasal dari Jepang. Tentunya, kalau artikel tersebut ada tanda ID, berarti itu dari SCP Foundation Cabang Indonesia. Jadi, itulah kenapa penting banget untuk kasih tanda negaranya ya. Dari Sektor Sempras, apa hubungan sekte Sarkis sama Yaldabaoth? Tergantung sama sektenya. Oke, kalau kalian kurang tahu Sarkisism apaan, pendeknya mereka adalah kepercayaan yang berasal dari Grand Karsis Ayan yang mempraktekan ritual kanibalisme, tomaturgi, pengorbanan manusia, dan kepercayaan lainnya yang terbilang eksentrik. Sekte Sarkis itu ada puluhan jika bukan ratusan, dan beberapa dari mereka tidak bermusuhan dengan Foundation. Nah, Yaldabaoth dianggap sebagai kekuatan utama di dunia ini. Sekte-sekte Proto-Sarkite menganggap Yaldabaoth ini berbahaya dan adalah musuh utama mereka. Tapi, sekte Neo-Sarkite mengaguminya. Saya akan mengambil contoh dari SCP-066-ID. Di SCP tersebut, ada sekte Sarkisism bernama Singa Sanalohita. Sekte ini menganggap Yaldabaoth yang mereka panggil sebagai Gusti Halabaut sebagai tuan mereka. Mereka percaya bahwa mereka harus bersatu dengan Yaldabaoth dengan menggunakan SCP-066-ID. Dari era 99 Gamer dan Marvel Akenzo, siapakah O5 pertama yang ada di Foundation? Dan juga kata channel sebelah, itu adalah Aaron Siegel. Berdasarkan catatan yang ada, kemungkinan besar O5 pertama adalah O5 One If atau yang biasa kalian kenal sebagai Hawa, yang dimana sekarang dia berusia kurang lebih 10.000 sampai dengan 15.000 tahun. Info kecil mengenai O5 If ini, ia merupakan seorang O5 yang juga istri ketiga dari Nabi Adam dan juga ibu dari kedua SCP yang ada di Foundation. Yaitu SCP-073 dan juga SCP-076. Dia juga diketahui sebagai orang yang membantu untuk membuat SCP Foundation sebelum bahkan SCP Foundation itu sendiri belum ada di dunia ini. Maka karena itu, dia menjadi O5 yang pertama dan yang paling tua yang pernah ada sampai sekarang. Dari 12 Hanif Hafizulistio, apa nama organisasi SCP sebelum SCP Foundation terbentuk? Menurut orang proposal, SCP Foundation dibentuk dari 13 organisasi paranormal, termasuk Special Investigation Board Council of the Dutch East Indies, American Secure Containment Initiative dan Her Majesty's Foundation for the Secure Containment of the Paranormal. Lalu, sebelum disebut sebagai foundation, ada proposal nama seperti Institute, Organization, dan Front. Dari Rio Tegar Kartika, jumlah Dewan O5 yang diketahui hingga saat ini ada berapa? Pasti kalian akan jawab, ada 13. Tapi kalian salah. Jumlah Dewan O5 yang diketahui sekarang ada 68 orang, dan itupun kalau kalian penasaran, O5-1 ada 5 orang, O5-2 ada 4 orang, O5-7 ada 6 orang, dan masih banyak lagi yang mungkin identitasnya belum benar-benar diketahui sampai saat ini juga. Jadi, ya gitu. Kalau kalian kira cuma ada 13, itu salah. O5 itu ada banyak banget, tapi mereka juga gak kalah pentingnya berperan di foundation. Dari Mr. Shark Gaming, di mana caranya SCP Foundation menjadi anggota keamanan, MTF, dan lain-lain. Biasanya, akan ada orang yang tugasnya menawarkan pekerjaan di foundation. Mungkin, mereka akan mencari calon anggota MTF atau keamanan dari kepolisian, militer, atau perusahaan keamanan. Untuk mencari peneliti, mereka akan mendatangi universitas atau perusahaan tertentu. Contoh, saya lupa SCP-nya apa, tapi yang pasti, ada dua polisi yang terlibat dalam penemuan sebuah SCP. Karena tindakan mereka, mereka dipecat. Tapi, foundation nawarin mereka pekerjaan karena mereka dianggap sigap saat terlibat dengan SCP tersebut. Kalau yang ditawari nolak, gampang. Tinggal kasih amnestik, dan mereka bakalan lupa sama tawarannya. Dari Cloudy Cloud, berapa banyak total objek kelas SCP? Banyak banget. Dan kalau kalian pengen tahu banget seberapa banyaknya, total kelas objek yang ada sekarang ini, jumlahnya ada 91 kelas objek yang tercatat untuk mengklasifikasikan sebuah SCP yang ada. Kalian mungkin tahu dengan kelas objek Safe, Euclid, Keter, Tomiel, Apollyon, tapi apa kalian pernah dengar kelas objek Godel, Aensof, Israfil, Damballah, Netsach, dan masih banyak lagi yang pastinya gak bisa gue sebut satu-satu disini saking banyaknya. Kalau kalian tertarik, mungkin akan gue bahas semua kelas objek yang ada sebisa gue, dan pastinya gue kasih contoh SCP-nya biar nanti kalian bisa pahamin sampai betul-betul kalian ngerti dan juga hafal terkait semua kelas objek yang ada di Foundation. Dari Wonder 1736, apakah ada multiverse dalam SCP-verse? Tentunya ada. Asal kalian tahu, di SCP-4800, SCP Foundation pernah melakukan rapat penting untuk membahas terkait SCP-4800 itu apa. Dan tentunya, orang-orang yang rapat di sana adalah petinggi-petinggi Foundation yang ada di alam semesta atau dimensi lain. Dan bahkan, perkembangan teknologi SCP Foundation di setiap dimensi itu pun berbeda semuanya. Atau kalau kalian lebih penasaran lagi, yaitu di artikel SCP-001-R-Belix Proposal, itu adalah sebuah upaya untuk menghancurkan alam semesta atau dimensi lain yang diluar di dimensi kita. Karena mereka semua penuh dengan anomali dan kita harus hancurkan saat ini juga. Keren bukan? Dari Golemite77, kenapa UIU dianggap tidak berguna? Karena UIU memiliki keterbatasan dana dan sumber daya untuk bekerja. Setelah perang dingin berakhir, anggaran untuk mereka dikurangi dan mereka sampai sekarang gak bisa aktif-aktif banget di seluruh Amerika Serikat. Dan biasanya hanya aktif di Tri-Portlands saja. Tri-Portlands itu adalah kota yang hanya dapat diakses melalui portal Waze di tiga kota dan pulau bernama Portland. Kota ini adalah tempat di mana segala hal berbawa paranormal dibiarkan ada, jadi banyak hal-hal unik yang ada di dalamnya. Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan mengenai SCP, kalian dapat mengirimkan komentar kalian di video ini. Jangan lupa untuk secure, contain, dan protect. Terima kasih telah menonton!